Mas salah rumah! Salah rumah mau kemana? Joky Arimu! Mas Joky Arimu! Abang kita, Bu! Mas dari mana? Dari rumah? Serius? Berapa lama dari sini ke rumah? Dua jam! Maik sepedaan gini dua jam! Ini kuat ini! Kuat dong! Sepedanya ada gas ini! Kita bakal tanya-tanya ini sepedanya! Joky Arimu! Waduh! My Drip! My Ad Gator! Wuuuh! Joky Arimu! 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 Nih! Jadi lagi hibur? Apa gimana? Lagi liburan aja, olahraga aja sendiri Kok tumben kesini? Silaturahmi lah ya Itu nggak bener juga Hahahaha Kita ngobrol-gobrol lah! Soal sepedanya nih Sepedanya, harus ada bisnisnya juga Mas Yonggi punya usaha juga di luar Aku penasaran kesuksesan Mas Yonggi itu apa aja Kita ngulik bisnismen terakhir terakhir oke kita udah bersama idola gua idola air idola air jadi emang bener loh jadi bokap gua itu inget banget pas AFF 2010 bokap gua itu ngidolin satu pemain selain mas bp dulu kan ini pemain katanya penerus bp ya the next bp the next bp ya kok kacauan sih? amin loh jadi dari bokap gua bokap gua sampe gua kok idolain dia ya sama gua juga gitu pas di arema di kapten gitu kaptennya warna kuning inget banget gua set nomor punggung berapa? nomor 23 nomor 23 waktu itu gua main bola di arema dia belum ada ya? belum ada kan berapa? kan berapa main di arema? nomor 10 ya udah 8 tahun lah belum ngerti bola ngerti lah bro hatian SSB kok gimana nih aduh jadi ini dia mas Yonky idola gua idola reddy juga ya mas Yonky gimana nih? kabar gimana mas? sehat gak? keluarga sehat ya? sehat sehat anak udah berapa nih? empat empat mas ya? kok lu gak tau sih gimana sih? gak tau speak speak aja hehehe Toha gimana Toha? alhamdulillah yang paling tua umur berapa? umur 6 tahun cewek cewek yang kedua empat ya? yang kedua tiga mau keempat iya mau keempat berarti jaraknya gak terlalu jauh gak terlalu jauh kan harus instinct striker tuh harus tajem ha 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 instinct striker harus tajem co mas Yonky jadi ini kan pandemi kayak gini berarti kegiatannya sepedahan? iya paling sepedahan sepedahan kan banyak yang ditutup kan kayak gym ya kemain-kemain kan gym baru-baru ini kan dibuka kemain-kemain masih ditutup kan ya masih gak bisa dipakai sepedahan ya sepedahan main sama keluarga ya sama anak pasti lah itu tapi boleh keluar kalau sama anak gitu? kalau anak enggak sih kalau mungkin mainnya di rumah aja main di rumah aja main di rumah aja kalau enggak main ke tempat rumah om sama Tantu iya iya mas Yonky sekarang mas Yonky main di Badak Lampung ya? wah ada di Badak Lampung di Badak Lampung di Badak Lampung gak ada ingin Tantu kembali ke 3-1 insya Allah lah insya Allah lah siapa yang gak pengen ini gak? gue dapet kabar sempet ditawarin sama si Kediri tapi tapi kenapa tuh mas gak karena kita udah komitmen pertama sama si Kediri tapi menurut mas ngaruh gak? Liga 2 sama Liga 1 Liga 2 mungkin lebih keras ya lebih keras dibandingkan Liga 1 iya apalagi gak tau kenapa pokoknya Liga 2 itu lebih keras dibandingkan ke Liga 1 mungkin kalau Liga 1 kan masih ada defend-defendnya kalau Liga 2 mah bener-bener kenapa terpisik ya? kick and rush kick and run kick and run kick and run abis bintangnya tabur yang kejar-kejar tapi gimana itu? itu gak banyak tukar kiki resiko sih ya? ya resiko lah kalau pemain bola kan tau sendiri kan? kita harus bener-bener bisa men train tapi gimana? aman aman alhamdulillah masyam ini perasaran gue nih kalau misalnya lagi gak main bola kayak gini otomatis kan penghasilan ini gak ada nih ya dari bola kan apanya kita tau kayak saya juga kita potong juga terus stop juga apa segala macem kita juga belum tau kapan kembali lagi semua belajar dalam waktu deket kembali amin tapi di luar itu ada 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 beberapa temen-temen yang buka usaha kalau gue sama Randy pandemi kayak gini kita bikin pelan-pelan kalau mas Yonkini kalau mas Yonkini mungkin ada usaha buat ngebantu istri aja istri kebetulan kan ada usaha kecil-kecilan lah bukan kecil-kecilan banyak usahanya hahaha apa yang lagi dikerjaan sekarang? cuma mini kering oh iya biasa kita makan itu enak banget bro jadi yang bener jadi guys waktu itu mas Yonkini gak sih ke ke apartemen ke apartemen ke apartemen bang mulir yang dimakan terus gue dicobain juga dari situ sampai sekarang gue selalu mesen gak mesen yang di tempat apartemen dibawa pulang namanya dia 2 plastik adus wajib adus wajib apa sih namanya? siomai mini kering apa? siomai mini kering siomai underscore mini kering langsung aja hubungi Yonkini Ari wajib dicoba disini disini itu enak banget sih apa lagi mas? gak ada sih maling sepedaan gak ada sih yang lain tapi yang gue tau mas Yonkini itu usahanya mungkin dia gak banyak yang mau dikasih tau terus yang kedua investasinya banyak amin ini dia bisnismen banget ada lagi gak? gak ada atau mungkin ah kita kan ngobrol aja sharing sharing kalo mau ikan koi nanti wajib ada ikan koi udah lah ini banyak ini sebenernya wajib nanti tapi gak mau dibuka aja di sini rumah belum dikasih tau ini kan jual rumah yang mana tanah yang mana orang yang dimana kontrakan setiap kota ada setiap kota ada anjir jadi jadi selain usaha investasi atau misalnya naruh uang kalo kata kocerde itu apa simpenan ada sih ada sih alhamdulillah di tulung agung tanah tanah mas itu itu emang menurut mas pemain bola atau misalnya setiap orang itu harus punya harus apalagi pemain muda yang sekarang kan harus pintar-pintar nabung lah buat masa depan buat kedepannya biar enak lah kedepannya biar gak susah-susah juga maksudnya kita kan main bola itu gak enggak gak ada yang tau lah sampai kapan kan buat ngejaga-jaga aja tapi yang di tulung agung itu udah jadi rumah atau apa masih tanah kemarin sebenernya gue bikin kandang sapi sih berhubung tahun tahun berapa itu ya 2013 kalau gak salah itu kan lagi musim amster apa penyakit sapi itu yang mati-mati ya yang mati-mati itu lah akhirnya gak jadi dikandang sapi tapi udah dibangun terus nyata bakal jadi apa tuh? belum tau sih ke depan cuma ya dijadiin aset untuk satu sama ya pasti lah kalau disana kan bisa jadi kebun kan di gunung juga vila-vila gini lah bisa juga sih yang gue pengen tanya tentang pengalaman-pengalaman dia Masyong sebagai pemain bola dulu ada pemain idola Masyong tuh siapa sih yang membuat ini terinspirasi dulu dulu sebenernya dari kakak sih kakak oh pemain bola juga kakak? hobi bola cuma enggak bukan jadi liga liga remaja dulu ya oh iya ya junior sering ikut kakak sering nontonin berarti berarti dari kakak ya? dari kakak dulu kakak suka sama Philip Wynjagi dan akhirnya suka sama akhirnya jadi jadi striker lah ya kan sampai akhirnya sampai akhirnya di tapi istinya bagus sampai dibilang dijulukin the next bang bang pamungkas lo banyak mas artikel artikel lo yang kayak gitu bahas bilang dulu ish gila yang kakari the next BP20 tahun kapan tuh kira-kira tahun kapan tuh kira-kira lu kan sih gak tau tahun-tahun sekitar 2013 tahun 2012 jangan salah iya 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 kan setelah itu kan ada lagi hahaha dia belum lahir ya gitu terus selama berkarri meme bola nih mas apa isyara nih kak? dari dulu nih emm momen-momen yang paling mengesankan paling mas terkesan lah yang paling pertandingan yang paling susah dilupain lah iya yang pertama gue pertama di persikir diri ya di persikir diri kan sekarang gue bisa dipanggil timnas tuh waktu itu si game di Laos itu bangganya luar biasa lah pertama kali saya ke luar negeri pertama kali ke luar negeri? oh ke Laos itu? iya pertama kali nyanyi lagu Indonesia Raya di luar itu waktu pertandingan lawan hasilnya gimana disana? kalah itu dari 2000? 2009 cetak tapi? sama Iran cetak gak? dulu kan Iran ada Al-Karimi enggak enggak ASEAN games ya? bukan dicoba dulu oh iya dicoba itu ke Iran sama bukan bukan sebagai kapten atau? enggak kenapa mas kapten kalau misalnya enggak ini? dulu kan ada Boas ada Tony tapi sempat kan tim nasuh 23 itu saya lihat persiapan masa persiapan oh persiapan waktu di si game kan si Egy jadi kapten tempatnya tempatnya terus ada misalnya lawan atau musuh yang paling berat ini enggak perlu dulu ada dua stopper yang susah di lewatin ya? biopolin biopolin sama jekomboi 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 itu orang persipura dua-duanya stopper persipura itu bener-bener udah gede tinggi jadi setiap ketemu persipura mender duluan pasti badan kecil kan jinn nah ini gue juga pengen nanya kan mas Yongki termasuk pemain yang badannya kan enggak terlalu besar sama kemas BP kan itu cara mas Yongki iya apalagi jadi striker ketemu back-back yang kayak gitu mengatasi menghadapiannya gimana? trik-trik sampean itu mungkin kalau dulu kan di Asia terutama di Indonesia kan kecil tapi punya kecepatan kecepatan dan kelincahan mungkin itulah jadi itu yang mas jadi dalam kecepatan sampean berarti ya? iya mungkin kan kalau postur yang agak tinggi gede kan pasti agak lambat kan buat diajak sprint mungkin itu terus caranya gimana? pasti kan banyak pemain-pemain yang sama ke sampean kecepat juga tapi enggak bisa se-perform mas sampean enggak bisa se-perform mas Yongki enggak se-perform mas Yongki enggak se-perform mas Yongki enggak se-perform mas Yongki enggak se-perform mas Yongki dari latihan pengalaman juga dulu kan latihan pagi sama surat waktu dipersi ke diri jadi pagi, siang, sore jadi siang itu saya nambah sendiri oh nambah sendiri tiga kali sehari? tiga kali sehari di tengah-tengah itu diambil lagi ya? iya di tengah-tengah diambil latihan ini apa itu? jogging aja jogging keling lapangan pasti itu tapi kalau misalnya yang lari kenceng gitu sprint-spring di atas gunung gitu-gitu enggak? iya pasti ditanjakan ditanjakan ya dan itu bapak dulu yang dari kecil? dari kecil jadi kita di tengah-tengah di tengah-tengah di perjalanan naik motor kan? di tengah-tengah diturunin disuruh lari ditunggu di atas tapi tapi bener lah rata-rata pemain hebat yang kita wawancara itu pasti punya salah satu kesamaan mereka punya latihan tambahan sendiri bener gak? semuanya kayak mas Yongki bilangnya dia punya latihan timnya latihan dua kali dia tiga kali pasti itu jadinya hasilnya prestasinya seperti itu jangan-jangan marah lah jangan emosi lah kok mukanya serem kali lah semuanya lagi terus ada gak? mas nih selama selama udah berapa tahun sih men bola? udah 10 tahun men bola kayak paling apa pas pertandingan tuh pengen paling pengen tuh tukeran baju sama siapa? yang belum kesampaian? udah sih semua semua udah kesampaian? kalau ini jelasnya enggak? sama gue juga enggak udah sama lo udah mau siapa kapan itu? mbak Dito ya? mbak Dito ya? lu udah pernah ngasih ke gue lewat enggak lah pas lagi di lapangan lah tukeran baju enggak lah enggak ada paling gak dikasih bajunya ya? paling minta setelahnya gak dikasih bajunya soalnya malu bro kalau di tengah lapangan tau-tau gak mau kan? iya kan ngobrol dulu lah masa langsung buka baju aja kan bilang dulu lah ke dia enggak lah biasanya kan langsung ngapis itu langsung nyamperin udah tukeran baju enggak? iya kayak gitu kan enggak ngobrol kan? kata dia enggak mau gitu udah enggak ngapain kita enggak eh Mas Yong gue penasaran Mas Yong kan banyak yang ini mengenai netizen sih penasaran sama sikap sampai nih apa yang Mas Yong Ki lakukan ketika melihat atau lagi lihat komen-komen netizen yang bilang Mas Yong Ki udah selesai lah Mas Yong Ki udah karirnya udah nggak ada lah apa segala masanya gimana kamu sampeannya? tinggal ditunjukin lagi aja lah apa yang kita bisa kita keluarin lagi kita gak usah terlalu banyak mikirin orang lain kan itu udah tugas mereka buat ada yang gak seneng kalau yang seneng pasti kan yang support kita kalau yang gak seneng kan pasti pasti ada lah yang orang kayak gitu yang jelas balik ke diri kita sendiri bakal comeback nih berarti ke Liga 1 Amin insya Allah siap siap ngebek Liga 1 siap siap ngebek Liga 1 syukur-syukur bisa bawa tim pada Lampung naik Liga 1 iya 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 pede harus dong optimis kan ah mas ini soal pesepeda nih kan sejak kapan mulai sudah naik sepeda? sebulan yang lalu lah belinya tuh kapan tuh? belinya? mau tau? yang pasti sebelum Corona udah beli yang pasti sebelum Corona udah beli berarti bukan kayak anak-anak sekarang yang beli sepeda sama karena lagi Corona terus ada jalan tapi itu saya liat bukan sepeda biasa sepeda terbang itu apa yang membuat apa yang membuat harganya segitulah apa yang membuat dia beli sepeda itu? ada listriknya bro ada listriknya kalau capek kan kita tinggal ngegas oh jadi bisa ngegas gitu ya? tapi enggak pak kita kan tapi kenapa beli itu? kan ada yang gak pake kas gak mungkin yang pake cuma kita aja kan ada anak listrik ada orang tua juga yang pake orang pernikahan gak kuat kan pasti pake kas ah iya elektrik itu berapa? elektrik itu berapa lah? ya bisa lah kalian bisa lah berapa berapa? menurut mas Muran menurut yang lain kan kira-kira pas denger oh ini macem-macem sih tergantung yang itu berapa? oh yang itu berapa itu? iya udah udah ditanya kok kisaran 1 juta 2 juta? lebih lah 10 ke atas lah 10 ke atas? 10 ke 15 atau 10 ke 20? 10 ke 15 ya? 20? antara itu kan sekarang kan udah beda-beda bisnismen Yoki Aribowo emang jadi keren-keren dia tuh di media suka terlihat merendah apa segala macam padahal aslinya tuh aslinya tuh baru bener amin tapi alhamdulillah artinya kan orang gak ngeliat kita susah apa segala macam kita bahagia aja ya meskipun dalam keadaan susah kan tetep aja bahagia semuanya susah ini nah mas terakhirlah terakhir ini adalah harapan buat Cepak Poli Indonesia buat Liga nih yang pertama jangan lupa hatihan yang pastikan yang kedua apalagi kan sekarang udah enak maksudnya kita dapet uang tuh gak dari kontak aja gak dari gaji gak dari bonus kan bisa dari sponsor-sponsor harus bener-bener nyipen lah buat masa kedepan buat kemudian hari kan harus bener-bener itu dan jangan lupa diri aja pokoknya dia lupa diri tuh maksudnya gimana mas ya ada kan saat di atas ya udah mas udah lupa lah pokoknya jangan pernah merubah kebiasaan kebiasaan yang baik itu terus aja lakuin enggak 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 rugi kok enggak enggak ada yang rugi itu kan buat diri sendiri ya pasti kelihatan tapi cara mas kalau misalnya yang merasakan hal seperti itu gimana misalnya kan kita udah kayak gini udah misalnya yang mati-mati udah lah tim nasir apa segala macem terus mulai agak males apa segala macem nah itu yang atasnya gimana mas dikembalin lagi gimana sih dulu kita pertama awal mulanya gimana kita berjuangnya gimana kan sayang kalau udah di atas kita enggak pintar-pintar menjaga kan usah buat naik lagi iya semoga cepat mulai ligaan mulai ligaan tanggungkan banyak karena penting banget itu isi lana banyak empat soalnya cowok mudah banget deh insyaallah insyaallah dan insting striker insyaallah kalau ada izin lah insting striker oke tanpa melihat kan udah tau gimana tanpa melihat udah tau gimana otomatis ya udah otomatis ya oke 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 mas Yonky terimakasih atas waktunya sama-sama tapi mas Yonky bilang lah buat temen-temen di youtube buat like, komen, dan subscribe iya jangan lupa like, komen, dan subscribe Hanif dan Randy Show iya jangan lupa like, komen, dan subscribe Hanif dan Randy Show woy makasih mas udah jauh-jauh kesini udah jauh-jauh ini kita yang jauh apa dia yang jauh sih kita lah tapi saya jauh naiknya soalnya oke iya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh